Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya Kayu adalah salah satu bagian yang umum digunakan untuk hiasan akwarium atau aquascape Tapi kayu yang baru masuk atau kayu yang baru digunakan biasanya membuat air menjadi berwarna kuning Dan itu disebabkan oleh tanin Tapi apakah si tanin itu memang berbahaya atau bermanfaat untuk akwarium atau aquascape? Tanin adalah salah satu senyawa organik takasat mata yang bersifat asam Memiliki rasa pahit dan kesat Berwarna merah atau coklat gelap Dan memberi efek warna kuning kecoklatan seperti teh Tanin adalah proses pertahanan diri si tanaman dari pemangsa Karena rasanya pahit dan sifat pesticidanya yang dapat membunuh mikroba, bakteri, alga, dan hama lainnya Tanin juga terdapat pada soil aquascape Karena biasanya si soil itu berasal dari tanah dari pelapukan tanaman Beberapa alga seperti BBA juga mengandung tanin yang tinggi Sehingga ikan alga jarang mau memakannya Kecuali tidak ada pilihan makanan lain Lalu apakah tanin itu bermanfaat untuk aquascape atau untuk akwarium? Sebenarnya pada kadar tertentu Tanin sangat baik untuk ekosistem Karena tanin dapat menurunkan pH air Sehingga cocok untuk tanaman dan ikan air tawar yang menyukai pH sedikit asam Lalu tanin juga bisa mencegah spora alga dan jamur Juga mengobati penyakit ikan Seperti daun ketapang Yang banyak digunakan oleh pecinta ikan cupang Atau ikan cana ya Soil yang mengandung tanin Tanin bisa juga berfungsi sebagai buffer ke asaman air Sehingga pH air aquascape bisa stabil sedikit asam di bawah 7 Tanin juga digunakan oleh para penghobi aquascape biotope Yang airnya sengaja ditambahkan produk yang mengandung tanin Agar menyerupai ekosistem rawak Contohnya seperti tetra blackwater Lalu Kalau misalkan si tanin ternyata banyak manfaat Kenapa banyak yang justru berlomba-lomba Menghilangkan si tanin kayu Ya mungkin karena Warna kuningnya yang Kurang disukai oleh Kebanyakan pemain aquascape Seperti ini Butuh waktu yang tidak instan Untuk menghilangkan semua tanin dari kayu Karena semakin keras dan semakin gelap warna kayu Maka kandungan taninnya semakin banyak Untuk mempercepat menghilangkan tanin dari kayu Yang pertama adalah menggunakan Pemutih pakaian Karena tanin bersifat asam Maka harus dilawan dengan Sesuatu yang bersifat basah Dengan memberikan cairan basah yang kuat ke dalam air Maka tanin akan lebih cepat keluar Untuk menyeimbangkan PAH air Kembali netral Pemutih pakaian dengan PAH di atas 12 Lebih cepat membuat air menjadi basah Tapi penggunaannya harus hati-hati Yang kedua Dengan suhu tinggi Semakin tinggi suhu air Maka semakin cepat tanin keluar Makanya banyak teman-teman yang memilih untuk merebus kayu Sebelum digunakan atau sebelum dimasukkan ke dalam akuarium Tapi kedua cara yang tadi bisa digabung Merebus kayu dengan air yang sudah dicampur dengan pemutih pakaian Selain dari cara yang dua tadi Ada juga produk-produk yang bisa menyerap tanin dari kayu Ada purigen Atau ada puriwan Ada purity Atau produk puri-puri yang lain Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!